Saha dan Alia kembali ke rumah lama mereka. Rumah yang sebelumnya dikontrakan itu kini kembali mereka tinggali. Ezar begitu bahagia bisa tinggal bersama kedua orang tuanya. Selama ini yang ia tahu bahwa kedua orang tuanya tinggal terpisah karena sang ayah harus mengajar di tempat jauh. Banyak hal yang belum ia mengerti. Terkadang ia bertanya kenapa ia tak seperti teman-temannya yang tinggal saatap dengan kedua orang tuanya. Dan sering menghabiskan waktu bersama. Kini ia tak lagi merasa berbeda. Ia sama dengan teman-temannya yang bisa berkumpul dengan orang tuanya sepanjang hari. Saha tetap mengajar di pesantren meski tawaran untuk kembali mengajar di universitas sering menghampiri. Dia sudah terlanjur mencintai dunia pesantren. Dia tinggal di rumah. Bukan di pondok pesantren karena jarak rumah dan pesantren tidak begitu jauh. Ia juga semakin getol menggeluti bisnis jual-beli madu dan herbal. Jangkauan pemasarannya sudah meluas ke seluruh Indonesia. Alia tetap mengelola butik dan merancang baju. Hanya saja ia lebih baik lagi dalam meminicu waktu. Ia tak mau waktunya tersita untuk bekerja. Belajar dari pengalaman masa lalu. Ia prioritaskan keluarga. Kehidupan keluarga kecil itu begitu bahagia. Cinta antara Alia dan Saha semakin kuat. Dan tak ada lagi sesuatu yang ditutupi. Keduanya selalu terbuka dalam berkomunikasi dan saling memahami dengan pekerjaan masing-masing. Saha tetap menjadi pribadi sederhana. Yang setiap pergi mengajar setia dengan motornya. Kendati ia mampu untuk membeli mobil. Satu mobil Alia sudah cukup menjadi kendaraan yang setia mengantar keluarga itu kemanapun. Penampilan Saha pun tetap sederhana dengan baju koko dan peci yang sering menghias kepala. Kesederhanaan Saha membuat Alia belajar untuk lebih bersahaja dan sederhana. Meski secara materi mereka hidup berkecukupan. Keduanya tak pernah lupa untuk membantu sesama yang membutuhkan. Saha masih aktif menyatuni anak-anak yatim semasa masih mengajar di Wonosobo. Santri-santrinya di Wonosobo kerap menelpon atau video call untuk sekedar menanyakan kabar dan mengatakan bahwa mereka rindu diajar kembali oleh Saha. Laki-laki itu juga menjadi lebih kuat dalam membentengi hatinya dari perhatian perempuan non-mahram. Ia tak pernah berpikir untuk menduakan Alia. Baginya Alia yang terbaik dan ia tak lagi bisa berpaling. Alia sadar benar. Sedari dulu banyak perempuan di luar sana yang mengagumi suaminya. Tapi ia percaya pada Saha. Begitupun jika ada lelaki di luar sana yang memberi perhatian pada Alia. Wanita itu tak pernah menggubris. Saha pun percaya pada sang istri bahwa Alia akan selalu menjaga hati untuknya. Kecemburuan atau cekcok kecil wajar menjadi bumbu rumah tangga. Tapi sejauh ini mereka bisa meredam keigoan dan menjaga keutuhan keluarga di atas segalanya. Hari libur ini, Saha ingin menghabiskan waktu di rumah saja. Alia juga telah menyerahkan tugas pada asistennya. Zahra masih aktif membantunya tapi tidak bisa sesering dulu. Karena sekarang, ia pun telah menjadi ibu dari seorang putri yang sedang aktif-aktifnya berlari ke sana kemari. Hari ini, Alia juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Saha menemani Ezer mewarnai gambar di ruang tengah. Sedang Alia membuat cemilan untuk mereka berdua. Ada stok terong di kulkas. Ya olah terong itu menjadi terong crispy. Alia belajar banyak dari ibu mertuanya tentang bagaimana cara mengolah sayur agar bervariasi dan disukai anak-anak. Tiba-tiba pelukan mendarat di perutnya. Kejupan bergerilia di pipi dan lehernya. Alia tersenyum dan melirik Saha yang juga menatapnya lembut. Kamu sukanya gangguin aku masak? Senyum merekah di kedua sudut bibir Alia. Kamu masak apa sih? Tanya Saha masih memeluk pinggang Alia dan menyandarkan dagunya di bahu sang istri. Aku bikin terong crispy. Mudah-mudahan kamu dan Ezer suka ya. Apapun yang kamu masak, aku suka. Balas Saha. Kasian Ezer-nya ditinggal sendiri. Ucap Alia sembari mengangkat terung yang sudah matang. Ia mematikan api lalu berbalik menghadap sang suami. Mata itu saling menatap. Rasa saling mengagumi semakin menguat. Setiap hari layaknya jatuh cinta. Saha mengecup kening Alia lembut. Lalu menurun mencumbu bibir Alia yang tak pernah bosan untuk ia pagut. Saha semakin memperdalam ciumannya. Tapi seketika panggilan Ezer membuyarkan momen panas yang tengah terbangun. Papa, teriak Ezer dari ruang tengah. Saha melepas ciumannya. Alia dan Saha tertawa. Terkadang Saha tak bisa mengendalikan diri. Lupa pada waktu dan masih ada Ezer yang belum tidur siang. Masih ada malam. Kamu suka gak sabar? Alia mencubit tipis Saha pelan. Saha tertawa kecil dan berbisik liri di telinga Alia. Kamu menggoda banget soalnya. Keduanya tertawa sekali lagi hingga panggilan Ezer yang kedua kali membuat mereka bergegas menuju ruang tengah. Keluarga kecil itu makan terong crispy dengan lahapnya. Ezer bergantian menyuapkan terong ke mulut mama dan papanya. Ketiganya tertawa bahagia. Saha bergantian mengusap rambut Ezer dan Alia. Dia sangat bersyukur dengan kehidupan yang ia jalani. Alia dan Ezer adalah hartanya yang paling berharga. Ia akan selalu menjaga orang-orang terdekat yang menjadi sebelah sayapnya. Separuh jiwanya. Nurani merenung di dapur warungnya. Gandungannya semakin membesar. Sementara ia masih belum siap menerima ajakan Arvan untuk tinggal bersamanya. Ia merenungi isi kajian yang ia ikuti rutin dua kali seminggu. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri. Menunggu tiga kali kuruk. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka para suami itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah maha berkasa lagi maha bijaksana. Al-Baqarah Ayat 228 Ustazah mengatakan bahwa dalam rujuk tidak disyaratkan ada keriduan dari wanita. Di dalam masa idah, laki-laki lebih berhak untuk diterima rujuknya meski sang wanita tidak menyukainya. Jika masa idah telah selesai dan wanita ingin kembali pada mantan suaminya, maka harus ada akad nikah baru. Nurani mengelus perutnya yang semakin buncit. Arvan telah mengatakan dia telah merujuk dirinya. Nurani kembali membaca salah satu artikel perihal rujuk. Cara untuk rujuk ialah dengan menyampaikan rujuk kepada istri yang ditalak. Atau dengan perbuatan. Rujuk dengan ucapan ini disahkan secara ijma oleh para ulama. Dan dilakukan dengan lafadz yang sorry, jelas dan gamblang. Misalnya dengan ucapan, Saya rujuk kembali kepadamu. Atau dengan kinayah. Yakni sindiran. Seperti ucapan, Sekarang engkau sudah seperti dulu. Kedua ungkapan ini, Bila diniatkan untuk rujuk, maka sah. Sebaliknya, Bila tanpa diniatkan untuk rujuk, Maka tidak sah. Sedangkan rujuk dengan perbuatan, Para ulama masih bersilang pendapat. Namun yang rajih, Yakni kuat, Insya Allah yaitu dengan melakukan hubungan suami istri atau mukutimanya. Seperti ciuman dan sejenisnya dengan disertai niat untuk rujuk. Demikian ini pendapat Masahab Malikiyah, Dan dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Rahimahullah, Dan Syekh As-Sa'di, Rahimahullah. Apabila disertai dengan saksi, Maka itu lebih baik. Apalagi jika perceraiannya dilakukan di hadapan orang lain, Atau sudah diketahui hal layak ramai. Nurani merasa bersalah karena masih bersikukuh Untuk tak mau diajak pulang ke rumah orang tua Arvan. Laki-laki itu tak menyerah. Ia menyiapkan satu rumah agar Nurani mau pulang bersamanya. Ia berjanji tak akan tinggal serumah lagi dengan orang tuanya. Nurani masih mempertimbangkan. Ada sebongkah luka yang tidak bisa mengering begitu saja. Arvan masih sabar menunggu. Hampir setiap hari ia datang. Ia membawakan buah-buahan, Baju untuk Nurani dan ibunya. Sering pulang menanyakan apa yang diinginkan Nurani. Dia akan membawakannya. Laki-laki itu berusaha memberikan serangkaian perhatian pada Nurani. Sebelum tidur, Dia akan menyempatkan waktu untuk menelpon Nurani. Meski terkadang wanita itu tak mengangkat telponnya. Tentu saja, Nurani masih mencintai laki-laki itu dan perasaannya tak berubah hingga kini. Namun terkadang, Ia merasa takut Arvan akan kembali menyakitinya Dengan tidak memperdulikannya. Ia sering berpikir jika Arvan hanya menginginkan bayinya, Bukan dirinya. Kata-kata Arvan kembali terniang. Rani, Aku mohon, Tinggallah bersamaku. Kita telah rujuk, bukan? Aku ingin memulai semua dari awal. Kita buka lembaran baru. Aku sadar kalau aku mencintaimu. Dan tak ingin kehilanganmu. Setitik pulir bening jatuh. Ia bahkan tak menghindar saat Arvan mencium bibirnya setelah selesai bicara. Ciuman hangat yang dialiri rasa rindu yang seolah memuncak. Nurani menyeka air matanya. Lagi-lagi ia merutuhi diri. Apakah ia begitu jahat? Apakah ia begitu egois? Ia tahu, Anaknya tetap membutuhkan seorang ayah. Nurani melangkah ke depan. Beberapa pelanggan tampak lahap menyantap soto buatannya yang mulai terkenal karena cita rasa yang khas. Nurani bersyukur banyak yang menyukai soto buatannya. Wanita itu melangkah keluar dari warung dan bertanya-tanya kenapa Arvan belum datang. Laki-laki itu biasa mendatangi warungnya saat jam makan siang. Matanya memandang lepas keseberang jalan. Entah kenapa, ia merasa lega saat mobil Arvan terlihat gagah mematung di tepi jalan. Laki-laki itu keluar dari mobil dengan menenteng dua paper bag. Senyum melengkung di kedua sudut bibirnya. Nurani mematung menatap Arvan tanpa ekspresi berarti. Arvan melebarkan senyumnya. Wajahnya begitu berseri dengan binar mata yang tajam yang seolah hanya tertuju padanya. Laki-laki itu menyeberang jalan. Kejadian begitu cepat. Hingga sebuah truk menabraknya dan dua paper bag yang ia genggam jatuh ke jalan. Isi tas itu berhamburan. Sepatu bayi dan sepatu untuk Nurani bercecaran di aspal. Nurani menjerit sekeras-kerasnya terlebih ketika tubuh Arvan tergeletak di aspal dan bersimbah darah. Mas Arvan! Wanita itu menangis dengan jari bergetar memegang tasbih. Air mata tak jua berhenti mengalir. Sudah beribu doa ia panjatkan demi kesembuhan sang suami. Hanya satu yang ia inginkan. Sang suami segera terbangun dari komanya. Sudah tiga hari dan belum ada perkembangan berarti. Wanita itu terus menyalahkan dirinya. Ia menyesali atas keangkuhannya yang telah menolak ajakan Arvan untuk tinggal di rumah baru yang sudah Arvan siapkan. Ia tak mau kehilangan Arvan. Derai air mata tak mampu menjadi penawar. Kesedihan itu kian menggerogoti pertahanannya. Terlebih sikap keluarga Arvan semakin membencinya. Ibu dan adik-adik Arvan melarangnya menjenguk pria itu di rumah sakit. Ia hanya bisa menanyakan keadaan Arvan pada dokter maupun perawat. Nurani berusaha memenjamkan mata. Semakin cepat tidur, maka semakin cepat ia membebaskan diri dari beban pikiran yang mencekat. Dalam tidurnya, ia seolah melihat Arvan tersenyum padanya. Seorang anak menuntun tangannya dan mendekat ke arah laki-laki itu. Mimpi yang manis. Saat ia terjaga, tangis kembali menyayat ketika ia menyadari semua tidaklah nyata. Sampai jumpa di video selanjutnya.